Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama terkait kasus penculikan Dengan tersangka yang sudah kami tetapkan AA 19 tahun Untuk korban AH masih di bawah umur 11 tahun Barang bukti yang kami amankan Laksanakan penyitaan adalah Sepeda motor bit warna hitam Nopol Z2587CI Kronologisnya pada hari Rabu Tersangka berangkat dari rumah di Jakakarsa Ke arah limo Dengan menggunakan sepeda motor Kemudian di lapangan tanah merah Di daerah Cipayung Melihat anak-anak yang sedang bermain layang-layang Kemudian dihampiri anak tersebut Menawarkan, mengajak ngobrol Mau atau tidak layangan tersebut Kemudian korban Anak di bawah umur tersebut Disuruh untuk naik ke sepeda motornya Keliling-keliling Dan karena kalau tidak salah Kehabisan bensin di tengah jalan Tersangka meminta korban untuk berhenti Meminta-minta Untuk dapat uang Sehingga uang tersebut bisa digunakan Untuk beli bensin Untuk beli nasi Namun karena korban tidak mau Sehingga menangis, berteriak Didatangi warga Kemudian dilaporkan Datang dari Kepolisian Mengamankan dan membawa ke Pores Depo Demikian Awalnya yang bersangkutan Bilang Kalau ini atas Perintah Atau ini dari Pacarnya Namun setelah kami Amankan dan ambil keterangan Pacarnya di daerah Sunter, Tanjung Priuk Ternyata Tidak demikian Jadi motifnya murni Yang bersangkutan Sakit hati Sedih Karena ditinggalkan Pacarnya Sehingga perlu Teman Untuk Pelampiasan Dan Mengobati rasa sakit hatinya Sehingga Bisa menarik lagi Perhatian dari Pacarnya Yang sudah putus Kontak Sekitar 2-3 bulan Demikian Murni dilakukan Atas inisiatif Dan ide Pelaku Karena sudah kami Amankan Pacarnya Atas nama Andi Di Sunter Dan sudah kita laksanakan Pemeriksaan Serta Berita cara Konfrontasi Kemudian Sudah kita Bertanyakan lagi Terhadap Pelaku Terkait perbedaan Keterangan Dan yang bersangkutan Sudah meralat keterangan Bahwa ternyata Memang benar Itu semua Murni inisiatif Dari dia Dan tidak ada Kaitan atau hubungan Dengan mantan pacarnya Jadi tidak ada indikasi traffic Sampai dengan saat ini Tidak ada Dan dari Keterangan Para pihak Serta Jejak digital Ataupun Handphone Juga tidak ada Mengarah Indikasi ke situ Hanya penculikan Biasa Yang dilakukan oleh Yang bersangkutan Tapi kenapa Targetnya itu Anak yang random Untuk mencari Perhatian pacarnya Itu dia menculik Anak yang random Itu ada Alasannya Dari pelaku ini Yang bersangkutan Menyampaikan Perlu Teman Karena merasa Ditinggalkan oleh Pacarnya Dan Dia secara Acak Mengambil Atau Menculik Anak Untuk Dia bawa Untuk menemani dia Sampai dengan Batas waktu Kapan Kita juga Tidak tahu Alhamdulillah Pada saat itu Yang bersangkutan Kehabisan Benzin Dan tidak Mempunyai bekal Sehingga menyuruh Anak tersebut Untuk Meminta-minta Karena anaknya Menolak Menangis Sehingga Bisa diketahui oleh Masyarakat Dan rencana tersebut Bisa digagalkan Terhadap korban Tidak ada Indikasi kekerasan Kita sudah Laksanakan Hisum Serta kita sudah Panggil orang tuanya Tidak ada Indikasi hal tersebut Demikian Pelaku ancaman Untuk ancaman Untuk ancaman 12 tahun Penjara Serta ada juga Yang Terkait undang-undang Perlindungan Anak Kita Lapis juga Jadi Yang pertama Penculikan murni Kedua Karena korbannya Anak Jadi kita Pasang juga Undang-undang Perlindungan Anak Penjara Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.